Puluhan jemaat gereja HKBP Lampung selasa siang beruncuk rasa di depan halamat gereja HKBP Panjang Badar Lampung. Para jemaat membentangkan sepanduk berisi tulisan menolak pemindahan salah satu pendeta gereja mereka. Penolakan dilakukan karena menurut mereka pendeta Marihut Maulang dimutasi sepihak oleh penggurus HKBP Distrik 32 Lampung. Mereka meminta pendeta Marihut untuk kembali memimpin jemaat di gereja HKBP Panjang. Usai beruncuk rasa dan menyampaikan aspirasinya, para jemaat mendatangi kantor penggurus HKBP di Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara. Para jemaat diterima penggurus HKBP untuk berdiskusi dan dimediasi. Selain soal pemindahan pendeta, para jemaat juga mempertanyakan pembangunan gereja di Kecamatan Panjang. Menurut mereka, sudah 4 tahun pembangunan dengan anggaran 1 miliar rupiah lebih, namun belum juga rampung. Mereka ini pelayan-pelayan pirmang yang pimpinan HKB Distrik Lampung, saya lihatnya mereka. Mereka tidak mendengarkan geluh kesan, tanya satik ini tidak didengarkan oleh mereka. Pak, kalau untuk mediasi ini, kalau misalnya nanti nggak ada solusi langkah kita selanjutnya apa? Lanjut ke Eporus. Langkahnya? Lanjut ke Eporus. Gimana? Lanjut ke Eporus. Pimpinan tinggi. Pimpinan sepinggi HKB. Itu urusan pimpinan Eporus itu, nggak ada urusan kita itu. Namanya kita punya pimpinan kan, kalau datang SK yang harus jalan, siapapun itu orangnya. Kecuali juga ada klarifikasi dari pimpinan, jangan kita. Kalau terkait anggaran, apa yang katanya harusnya cuma 1 miliar, tapi tiba-tiba jadi 2 miliar? Itu tidak bisa komen, soalnya itu masih kita. Pihak Jemaat HKBP meminta penggurus HKBP Distrik 32 Lampung transparan terkait pemindahan pendeta Marihut Maulang, serta pembangunan gereja. Jika tidak dilakukan, mereka mengancam akan melaporkan ke penegak hukum. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Gawanan pencuri motor asal kecamatan Selagai Lingga, Lampung Tengah, selasa siang ditembak polisi Polres Lampung Utara karena berusaha kabur saat akan ditanggap. Tersangka Chandra Merika dan Febri Prataba berusia 21 tahun. Meski luka tembaknya telah diobati, untuk sementara tersangka tidak bisa berjalan dan harus dibantu dengan kursi roda. Salah satu tersangka mengatakan dekat menjadi pencuri motor akibat terlilit utang. Alasan kalau maling di Lampung Utara sebanyak ini apa? Sebanyak ini Pak, saya cuma baru sama kerja sama Febri cuma 1 kali, sekarang saya mempunyai hutang sama Johnny. Saya mengambil uang beranak, gara-gara kemarin saya menjelang jawab, uangnya belum saya bayar. Maling di kota bumi kenapa? Karena parkirnya biar usi-mahsi motornya? Karena saya mau bayar hutang, Pak. Dari hasil pemeriksaan polisi, kawanan ini telah terlibat pencurian motor di 10 TKP di Lampung Utara. Sasaran tersangka yakni mencuri motor di area parkir bertokohan, perkantoran, dan motor yang diparkirkan di halaman rubah. Untuk pelaku disangkap, itu sekitar 10 TKP. Berapa penduduk kendaraan yang merasa kita dapat? Sembali, Bang? Untuk kendaraan kita amankan di daerah Selagai. Berapa banyak, Bang? Sekitar 12 unit. Ini sindikat, Bang, ya? Sindikat. Pelaku dikenalkan? Untuk pelaku kita lakukan tindak ketegas terukur, karena melakukan perlawan dengan petugas. Ada tersangka lainnya, Bang? Ada tersangka lainnya, Bang? Untuk tersangka lain, masih ada dua orang untuk pengembangan. Polisi menyita 12 unit motor hasil curian tersangka. Motor tersebut disita dari rumah tersangka dan pembelinya. Atas perbuatannya kedua tersangka terancam, 7 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sejumlah korban pencurian motor selasa siang mendatangi Polres Lampung Utara. Mereka berharap motor yang disita polisi diantaranya adalah miliknya. Para korban pencurian motor ini datang ke Polres Lampung Utara dengan membawa surat-surat kedaraan. Mereka memeriksa secara teliti unit motor yang disita berikut nomor mesin dan nomor rangka kendaraan. Terima kasih. Terima kasih sama Polres Lampung Utara. Waktu itu hilangnya kapan, Bang? Hari Rabu, jam 3. Sudah berapa hari? Sekian-sekian hari ini. Tiga, empat hari ini. Hari ini ketemu lagi ya? Pada selasa siang, tim Serigala Polres Lampung Utara menyita 12 unit motor dari dua tersangka pencuri bernama Chandra Merika dan Febri Pratama, warga kecamatan Selageling, Jalampung Tengah. Polres Lampung Utara akan mengembalikan motor yang disita kepada pemiliknya secara gratis dengan syarat pemiliknya membawa bukti surat laporan polisi tentang kehilangan motor, STNK, dan BPKB motor. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Puluhan besi penutup lubang drainase di sepanjang trotoar desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang hilang setelah adanya perbaikan jalan beberapa waktu lalu. Petugas Dinas Bina Barga Tulang Bawang yang mendapat gambar ini kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan. Total ada 30 besi penutup lubang drainase yang hilang. Dari hasil pemeriksaan di lokasi, rupanya besi penutup drainase tersebut hilang akibat dicuri pemulung. Untuk sementara, pihak Bina Marga akan berupaya menutup sementara lubang-lubang menganga di trotoar supaya tidak membahayakan penjalan kaki. Rata-rata sepanjang jalan ini sudah hilang semua agro-nya. Mungkin ke depan kami koderasi dengan berkanan. Ini kan masih masa pemeliharaan dari rekanan kemarin yang bekerja untuk pembangunan penebaran jalan tonel ini. Nanti kita sikapi bagaimana solusinya, apa nanti kita tutup dulu pakai papan, agar yang penting penjalan kaki tidak terjeblos ke bawah. Dinas Bina Marga Tulang Bawang juga akan berkoordinasi dengan rekanan proyek yang sebelumnya mengerjakan perbaikan jalan dan trotoar supaya bisa segera menutup kembali lubang-lubang menganga tersebut secara permanen. Mustakim melaporkan dari Tulang Bawang.